Oke guys, di video kali ini kita akan bahas salah satu hero tank Yang dimana tank ini tuh sebenernya ya andalan para user tank Tapi tank-tank yang baru mau main tank Ya terutama buat kalian yang main solo Terus S5 gak bisa tank Pasti hero inilah yang jadi sasaran buat dipake Nah sebenernya apakah hero ini tuh bagus Sebenernya bagus guys, kalo mainnya bener Ya karena pada hakikatnya tuh semua hero bagus kalo dimainin dengan bener Ketuali silong Nah disini aku akan bahas gimana sih cara ngebikin Franco ini tuh gak gampang mati Karena aku yakin sebesar ya sebesar Mobile Legends ini yang mainkan banyak ya Pasti kalian bakal ngerasa semua Franco ini salah satu tank yang gampang banget buat mati Nah disini gak usah khawatir aku akan bantu settingan apa sih yang bagus untuk Franco Biar hero ini tuh gak gampang mati Oke yang pertama kita bahas dari settingan talent emblem Nah biar gak salah Gimana ya salah nangkep nih atau kalian tuh berpikir hasilnya kok beda ya Disini kalian harus tau dulu Level emblem yang aku pake untuk tutorial adalah level 60 Artinya attribute nya disini semuanya udah level maksimal Yang aku dapetin 500 SP Hybrid defense nya 10 Hybrid, sorry SP region nya 4 poin Nah jadi kalo kalian level nya masih di 60 Artinya attribute nya gak sama seperti ini Oke Lalu untuk talent Nah Untuk talent yang pertama Disini kita bisa pake talent yang pertama Yaitu agility Agility ini sama-sama Bisa gak nambah movement speed Jadi kalian tuh tujuannya biar rotasinya lebih cepet Lalu yang kedua Wildness blessing Talent ini itu fungsinya biar kalian tuh rotasi Kalo lewat hutan atau sungai Itu jalannya semakin cepet Jadi gak khawatir tuh kalian tuh rotasinya lama Atau ya ibaratnya lama lah Nah terus untuk talent yang utama Disini kan bisa sebenernya buat pake konclusive place Cuman aku rasa Ya kita lebih mentingin Tim lah Gak usah mikirin tambahan damage Untuk kita sendiri Kita bisa pake Ini nih Pull yourself together Oh sorry Focusing mark Focusing mark disini tuh Bisa ngebikin Tim kalian Itu bisa nambat tambahan damage Jadi kalo kita tuh nyerang Hero A nih Hero A di musuh Terus Di tim kita Itu nyerang hero A di musuh juga Nah itu Maka hero A itu bakal dapet Tambahan damage dari kita Nah jadi damage yang kita serang ke mereka Itu semakin sakit guys Nah jadi ini adalah Salah satu settingan terbaik ya Jadi kalian tuh rotasinya cepet Gak lambat Ya dan Plus kalian juga bisa ngebikin Temen kalian Itu damage nya semakin sakit Nah terus untuk banyak spell Udah jelas Flicker sih Gak mungkin Franco banyak spell yang lain ya Terus Nah ini Oh iya Buat kalian yang belum Tonton video aku sebelumnya Si video aku sebelumnya Aku baru aja Upload Gimana sih cara setting Emblem dan boot untuk D-Rod Mungkin video tersebut Bisa bikin D-Rod kalian Semakin sakit ya Kalian bisa Tonton aja Nah ini Disini kita akan Sekarang sini Oke Disini kita akan reset ya Reset untuk Ya Biar jadi Boot nya muntun Oke disini kita akan Lihat dulu Untuk sepatu Sepatu disini Kita harus pakai Sepatu Nih Active conceal Jadi kita pakai Sepatu ROM Active conceal Nah Terus Sepatu mana bang Yang bagus untuk Si Franco Sebenernya Franco itu Punya Tiga sepatu guys Kalian bisa pakai Sepatu rapid boots Kalian bisa pakai Sepatu top boots Kalian bisa pakai Sepatu warrior boots Nah Kalian tinggal sesuaiin aja Di musuh Itu butuhinnya Sepatu apa Kenapa Karena Franco disini Kalau kalian pakai Rapid boots Di tengah-tengah musuh Yang punya Banyak hero match Dan Code control nya Terlalu rame Aku rasa Rapid boots Bukan pilihan yang baik Jadi kalian bisa pakai Top boots Tapi kalau kalian tuh Di musuh Gak Ya intinya Ya 50-50 lah Gak terlalu banyak Intinya sedeng-sedeng aja gitu Pakai rapid boots Masih oke Karena kalian masih bisa Counter dengan item-item Events Nah Terus nih Yang Masih banyak orang itu Salah kaprah Salah kaprahnya gimana Di early game Biasanya tuh User tank Itu selalu Kayak Menghantamnya Dengan selalu beli item Dominion ice Padahal Item ini tuh Item yang Ya sebenernya Dibutuhin Dibutuhin kalau memang Dibutuhin aja sih Ya kalau Semisal kalian tuh Gak ketemu musuh Yang marksman attack speednya tinggi Atau Air Spirigennya tinggi Ya gak usah Buru-buru Buat beli Dominion ice Kalian cukup beli Dulu aja Item-item yang Di Menit-menit tersebut Itu kalian bakal Butuhin Contohnya nih Di Menit-menit early Biasanya Hero match Itu kan Ngedominasi banget tuh Nah kalau kebetulan nih Di Menit-menit early itu Matchnya itu Terlalu ngedominasi game Kalian bisa beli item Yang bisa ngebikin Kalian kebal terhadap Damage magic Nah dan disitu Kalian juga tentuin juga Damage magicnya itu DBS Atau burst damage Kalau misal DBS Atau Chang'e Bener-bener kayak Ngedominasi game Kalian bisa beli Radiant armor Atau kalian ketemu Gord Yang di level 4 Yauduh udah bisa Ngebantai-bantai Atau Damage nya udah sakit Kalian bisa beli Artin hasil Nah jadi Gitu guys Cara settingnya Nah Lalu nih Terus kalian ketemu Musuh yang hypernya itu Damage nya sakit Pakai skill Contoh kayak Granger Kalian bisa beli Yang namanya Anti-quiras Item ini tuh Item yang bener-bener Bagus Nah karena Kalau kalian ketemu Musuh yang dia tuh Ngenyerangnya Pakai damage skill Kayak granger gitu Skill 1 granger Itu damage nya akan Berkurang guys Nah jadi Ini cukup ngebantu Ya karena Ngurangin nya tuh Dalam bentuk Persen Nah terus Item yang selanjutnya Disini Untuk Franco Kalian tuh Mau beli Immortal Di item ke 4 Itu juga Gak terlalu Gimana Gimana Nah Atau kalian mau beli Item Dominant ice tuh Kalau kalian membutuh Di early Di mid game Itu ya gak masalah Jadi bukan berarti Dominant ice Karena aku pernah bilang Item ini itu pentingnya Untuk fighter dan tank Bukan berarti Item ini auto beli guys Kalian tetap harus Ya Lihat kondisi juga Bukan berarti Langsung Dibeli gitu Oke Terus item yang kelima Nah Kalau kalian ketemu Musuh yang Burst damage nya Ngeri-ngeri Kalian boleh beli Yang namanya Tualek armor Item ini tuh Item yang menurut aku Bagus banget Kenapa Karena Misalkan nih Ada novaria Novaria kan Burst damage nya Ngeri tuh ya Kalau kalian gak pake Item-item penahan Damage yang gede Aku rasa Tank pun juga Kerasa guys Kalau ditembak Sama si novaria Jadi Tualek armor ini Jangan disepiliin ya Kan novaria Hero magic bang Nah Jadi kita liatnya Di pasifnya guys Pasifnya ini tuh Jadi kalau kalian menerima Damage lebih dari 800 Dalam sekali serangan Damage melebihi Jumlah tersebut Akan dikurangi Ya Intinya seperti itu guys Jadi gak akan Lebih dari 800 Terus Untuk item terakhir Baru kalian bisa Beli Dead armor Sorry Immortal Atau item-item defense Lain yang memang Dibutuhin Oke sih Cuman gitu doang Cara setting Ambul Dan build Franco Nah buat yang Ngerasa video ini Bermanfaat Jangan lupa Tinggal like Dan share Ke teman kalian Dibutuhin Dibutuhin